Bagaimana pelaksanaan sholat awabin? Adakah hadisnya? Sebenarnya terkait dengan sholat awabin Itu yang paling jelas hadisnya adalah terkait dengan sholat duha Sholat duha tapi pada waktu utama Kapan sholat duha di waktu utama? Kapan? Kapan? Ketika panas matahari sudah mulai menyengat Di waktu pagi itu sekarang jam 6 sudah bisa masuk waktu duha Tapi panasnya masih ada, sudah ada belum? Masih segar itu mah, masih enak Kalau mau sholat duha boleh gak? Boleh Tapi ada sholat duha yang lebih bagus Ketika panas matahari sudah mulai tinggi Tak berasa, kalau dalam hadis Rasulullah Sholatul awabin hina termidul fisol Sholat awabin itu ketika anak onta Kalau dia jalan di padang pasir Dia sampai berjingkat-jingkat karena pasirnya mulai panas Jadi sholat awabin itu sholat duha di waktu utama saat matahari Panasnya mulai menyengat Memang ada yang menyebut juga bahwa sholat awabin adalah sholat sunnah antara maghrib dan isya Itu juga ada Itu juga ada Jadi kalau mau sholat awabin antara atau sholat sunnah pokoknya Antara maghrib dan isya boleh Boleh saja Karena tidak ada larangan untuk orang sholat sunnah antara maghrib dan isya Apalagi kalau diniatkan Niatkan sambil menunggu masuknya waktu isya Itu ada fadilat tersendiri Orang yang duduk diam Untuk menunggu datang waktunya sholat Atau pelaksanaan sholat Maka dia sudah dianggap sedang sholat Seseorang itu dianggap sedang sholat Selagi sholat itu yang mencegahnya untuk keluar Jadi semakin orang datang lebih cepat Sebenarnya dan dia tunggu Dia duduk apakah dengan zikir Dengan baca Quran Sambil menunggu waktu sholat Sambil menunggu ikhoma Maka sejak itu dia sudah dianggap sholat Maka itu memang fadilah yang besar Dan waktu yang cukup efektif untuk itu Memang antara maghrib dan isya Karena waktunya berdekat Berdekatan Jadi memang idealnya Enaknya itu sebenarnya Antara maghrib dan isya Lebih bagus ya kalau tidak ada kegiatan mendasar Atau mendesak Lebih bagus kita fokuskan saja untuk Baca Quran Hafalan Zikir Itu baca 1-2 surat yang panjang Sudah masuk waktu isya Biasanya Kalau kita misalnya punya wirid Setiap malam baca yasin Baca aja yasin Habis maghrib Ada lagi tambahan yang lain Surat al-wakiyah Atau surat al-kafi Itu biasanya tidak lama Sudah masuk isya Itu bisa kita lakukan Termasuk yang bisa lakukan adalah Sholat surat Ada pun caranya seperti biasa Sholat saja Sholat dua rakat Mau diniatkan Misalnya sholat awabin Insya Allah tidak masalah Atau sholat sunnah mutlak Tidak masalah Tidak masalah Wallahu'alam Jadi Kalaupun tadi dibilang ada hadisnya Hadisnya itu kalau yang ada Yang terkait dengan Sholat duha tadi Wallahu'alam Sampai jumpa salampi Sampai jumpa salampi Terima kasih.